SEMBALAN 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 Kamu lagi ngincer apa sih, sob? SEMBALAN B-b-b-b-bukan lagi ngincer otan, kan? SEMBALAN SEMBALAN Walah, otan tahu Kamu lagi ngincer si ular, kan? He-he-he-he Hei, ular, cepetan kabur Kamu lagi diincir si elang tuh Ayo cepat sembunyi Hah, kok kamu gak dengerin otan sih? Kat, kat, dia mulai melayang Weidih, pantesan gak dengerin otan Ternyata nyali kamu gede juga, ular Dugaan otan meleset, teman Si ular malah balik menyerang si elang Tuh elang, gak semua ular gampang loh dijadiin mangsa Si ular malah berhasil melilit leher si elang, teman Jarang-jarang loh ular bisa ngasih perlawanan seperti ini Otan gak akan berpihak, ah Kejadian seperti ini memang sudah jadi hukum alam, teman Dalam mata rantai makanan, elang adalah pemangsa ular Aduh, si elang sampai terkapar gitu Apa? Masih berlanjut? Sepertinya perlawanan si ular akan sia-sia, teman Meskipun ia sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya Lihat, si ular sudah tidak bisa berkutik lagi Hei elang, makannya santai aja dong Gak usah terburu-buru gitu Otan gak akan minta kok Teman, elang terkenal memiliki penglihatan yang tajam loh Diperkirakan delapan kali lebih kuat dibandingkan penglihatan manusia Karena itu, ia bisa melihat mangsanya dari jarak yang cukup jauh Selain itu, ia dibekali cakar yang kuat dan kokoh Sehingga ia mampu menangkap dan mencengkram mangsanya sambil melayang di atas permukaan tanah Saat menikmati mangsanya, elang berontok akan melindungi makanannya menggunakan sayapnya yang lebar Cara seperti ini disebut dengan manling Tujuannya, supaya hasil tangkapannya tidak diambil oleh pemangsa lain Oh iya teman, elang berontok sering disebut burung rejawali Karena ukurannya yang besar dengan rentang sayap yang lebar Serta perawakannya yang tegap dan gagah Ssst, meskipun si elang terkenal karena kegagahan dan keganesannya Tapi, sobat otan ini rupanya disakralkan Masyarakat Tanah Karo di Desa Lingga, Sumatera Utara percaya Pertanda yang diberikan burung elang ini bisa berarti berkat ataupun bencana teman Jika burung elang terbang di atas suatu rumah Dapat diartikan sebagai pertanda datangnya hujan ataupun kematian Makanya, elang dikagumi dan juga dihormati Sehingga tidak ada yang berani mengusik keberadaannya Kalau di luar negeri, masyarakat suku Indian tradisional percaya Roh elang yang bereinkarnasi ke dalam jiwa manusianya Akan menjadi sifat-sifat kepemimpinan, kekuatan, dan ketajaman naluri Apapun mitos dan kepercayaannya, selama hal itu baik Otan sih ikut seneng dengernya Jadi makin bangga sama kamu, Sob Otan udah gaya raja Nggak taunya kamu mengincarikan mainan ini ya Sergapannya? Wih, tepat dan senyap Walaupun sambil terbang, rasa sedikit pun meleset Si elang laut dada putih ini diberi julukan mesin terbang hidup Julukan ini bukan tanpa alasan Dengan bentang sayap sekitar 3 meter ini Ia mampu terbang hingga kecepatan 115 km per jam Wih, udah kaya mobil balap aja Yap, beginilah si burung elang laut ini dilatih Hal ini dilakukan agar satwa liar seperti Jack tetap punya kemampuan dan naluri seperti halnya ia hidup liar di alam Jadi, kalau sewaktu-waktu ia dilepas kembali ke alam Ia tetap bisa bertahan hidup Sekarang teman di rumah cerita kan, kalau elang ada yang makan ikan Tapi pada penasaran mau ketemu si burung pemakan daging ini enggak? Selain berfungsi sebagai lembaga pelestarian satwa Kebun binatang juga punya fungsi sebagai sarana pendidikan Di sini, kita dapat melihat dan mengenal satwa-satwa yang menakjubkan ini dari dekat Tapi perlu diingat ya teman Bagaimanapun juga, mereka adalah hewan yang punya naluri buas Jangan sekali-kali mendekatinya tanpa ada pendampingan dari paman-paman zookeeper di sini Dan satu lagi, ingat baik-baik hati-hati terhadap cakar dan kukunya Cakarnya sangat kuat cengkeramannya dan kukunya sangat tajam Walah, enggak percaya Hmm, gini deh, sekarang sudah ada genotan Ayo kan Urma, kita tunjukkan bukti kekuatan dan ketajaman cakar dan kukus si elang dada putih ini Paman Dari juga akan bantu kan Urma memegang buah papaya Buah papaya ini masih mengkel alias masih muda Hmm, tentu sulit ya membuat daging buah papaya ini tergores Nah, kamu sudah siap kan Jack? Perhatikan baik-baik buahnya Konsentrasi Tetap mata otan Eh, eh, maksud otan Tetap buah papayanya Hihihihi Ya, mulai! Hop! Si Jack langsung menyergapnya Berhasil! Kedua cakarnya berhasil menyambar Dan kukunya menancap sempurna di buah daging papaya Hebat memang si Jack Tanpa meleset sedikitpun Nah, sekarang kita lihat hasil cakarannya Tuh, lihat Kalian perhatikan sendiri kan Daging buahnya sampai berlubang seperti ini Ih, kebayang kan Kalau kuku dan cakar ini memegang lengan kita Kulit tangan kita bisa terluka tentunya Kita mau coba Sekarang langsung melawan jogging Ada kesanatan, lihat tuh Ikut ke panggung Masuk nomor lepas Rame banget Ternyata jadi jogging itu gak gampang Capek banget Harus bisa kendaliin Harus bisa jatah situasi Hayo, gimana-gimana Serut kan pasti Biar lebih puas nontonnya Kita ikuti dari awalnya ceritanya Kembalikan ke awal loh Medetor Ini kita mau bawa ke arena balapan Karapan Brujul Sapi Brujul Ayo sob Otan tau kalian pasti udah gak sabar kan Pengen buru-buru sampai di lintasan balap Biar gak keburu capek Kalian naik terap dulu ya Nah Otan Ini kita sengaja Tungguin Sapi ini gak boleh sampai Duduk Harus selalu berdiri Makanya Kiri, kanan, depan, belakang semuanya Ada yang nunggu Emang pantangannya begitu Bang ya Pokoknya Karaka doain Lain dulu lain sekarang Zaman dulu Perjalanan mengangkut sapi Menggunakan truk Jadi suatu rangkaian Arak-arakan sebelum sapi dilombakan Nah Otan ini sapinya udah Sampai di arena balap Tapi harus persiapan dulu Oh iya Ini adalah Event pertama Yang kembali diadakan oleh Paguyupan Prabu Linggi Setelah pandemi meredah Para sapi seolah menjadi Raja dan Ratu Seharian disini Mereka diperlakukan spesial Supaya bisa menjadi yang terbaik Di antara sapi-sapi lainnya Bukan cuma peserta lomba yang bersemangat Penonton juga semakin ramai berdatangan Inilah makna sebenarnya Dari sebuah tradisi kearifan lokal Datang dari masyarakat Diharapkan bermanfaat juga Untuk semua kalangan Salah satu persiapan Yang tidak kalah penting adalah Pengenalan lintasan Bagi para peserta balap Semua peserta diperbolehkan Turun ke lintasan Untuk mengadaptasi situasi Kalau sudah turun ke lintasan Berarti sudah siap kotor penuh lumpur ya Kalian sob Sabar ya teman-teman Perlombaannya belum dimulai Ini masih pemanasan Setiap peserta diberi waktu masing-masing Untuk menjajal lintasan Ini dia yang ditunggu-tunggu Semua bersiap Mata tertuju pada satu sisi lintasan Tiga Dua Satu Dan Yang lebih dulu sampai garis finis Lah pemenangnya Ya iyalah Oh iya Ini bukan balapan sapi biasa teman-teman Masyarakat Probolinggo Menyebutnya Karapan sapi brujol Tidak banyak yang tahu Kalau karapan sapi brujol Sudah dipatenkan sebagai warisan budaya tak benda Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jadi hanya ada di Probolinggo Jawa Timur nih teman Berbeda dengan tradisi karapan sapi di Madura Karapan sapi brujol Menggunakan lintasan basah berlumpur Hanya sapi-sapi yang biasa Membajak lahan sawah Yang akan berhasil menaklukkan lintasan sulit ini Tapi kalian ini keren-keren banget sob Dalam hitungan detik saja Lintasan dengan panjang hampir 150 meter ini Berhasil ditaklukkan Keren maksimaal Ada kesanatan Sama tuh ada di joki ya Kalau jokinya bisa ngendaliin Bisa lurus Tapi ada beberapa sapi yang kadang nyasar-nyasar lucu Tuh liat tuh Dia malah keluar lintasan dikutuk panggung nih Yang nonton juga harus waspada Wah 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 ada yang udah turun kelintasan juga nih Udah siap emangnya kak Kalau saya mau turun berarti tinggal Boncat aja Nih Otan Ini sapinya sudah siap Sekarang karena kamu coba Langsung naik ke apa namanya ini Keleles Keleles ya Ayo Ayo sedikit lagi kak Gak nyangka Otan kira bakal langsung jatuh Ternyata hampir sampai ke garis finish Salut deh atas keberaniannya kak Percobaan pertama Hampir selesai ke garis finish Cuman kak Raka gak bisa berhentiin panik Kak Raka lepas kak Raka loncat Kita mau coba Sekarang langsung melawan jogging Hihihi Ada yang ketagihan tuh Gak puas ya kak Cuma coba sekali Udah tanggung penuh lumpur Ayo kak Raka Kita selesaikan Otan Karaka bisa sampai ke garis finish Cuman speednya gak cepat Jadi kalah Ternyata jadi joki itu gak gampang Capek banget Harus bisa kendaliin Harus bisa beda situasi Otan tetap salut kak Lain kali ajak Otan juga ya Jadi joki dadakan seperti Karaka Hehehe Halo 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 semuanya Selamat datang di konser akbar siang hari ini Teman-teman di rumah, sudah pada kenal belum dengan personil band di dunia binatang ini? Kalau belum, otan kemaling satu persatu Si gitaris Pinky Boy sekaligus vokalis ada Skinny Gwiniapik Di gitaris hitam ada Sheba Gwiniapik Di keyboardis ada Gwiniapik jenis Teddy Dan terakhir, drummer yang juga berjenis Teddy Gwiniapik Ayo mainkan sob Wits, walau namanya Gwiniapik, tapi mereka bukan dari keluarga babi loh teman Setuju kan kalau mereka gak ada mirip-miripnya dengan babi Malah lebih mirip hamster dengan anak uromi lebih besar Si sobat berbulu gemas ini disebut juga sebagai tikus Belanda Padahal asalnya bukan dari Belanda Kampung halaman yang ada di Andes, dataran tinggi di Amerika Selatan Mereka dikatakan tikus karena merupakan mamalia pengerat Sama seperti tikus Kanurma lagi sama anakan kuda, Nil nih rupanya Ini loh dia adalah gitaris yang tadi Lucu kan? Skinny Gwiniapik ini memang beda dari yang lainnya Badannya tidak dipenuhi bulu alias gundul Bulu pada hewan kan fungsinya untuk mengatur suhu tubuh Nah kalau tidak ada bulu seperti ini Ia mengatur suhu tubuh dengan cara banyak makan dan minum Lihat aja tuh, asik banget kan makan dari tadi Oh iya teman-teman Kalau mau memelihara sobat otan satu ini Usahakan jangan langsung terkena sinar matahari ya Ia tidak terlalu tahan dengan panas Idealnya sih, ia dipelihara di suhu kurang dari 30 derajat celcius Tidak Berhenti Jangan berantem gitu dong sob Masa teman-makan teman gitu sih? Baru aja otan bilang kalau kalian adalah hewan yang akur dan cinak Mas sekarang malah saling gigit gitu sih Ternyata dua tikus Belanda tadi berjenis kelamin jantan teman Ya jangan pernah menyatukan jantan dengan jantan ya Kalau mereka disatukan bisa bahaya Kalau tikus betina dengan betina aman deh kalau disatuin Kalau jantan dengan betina juga aman Sesama tikus Belanda jantan memiliki daerah teritorial sendiri Mereka akan marah ketika daerah teritorialnya dilewati oleh tikus Belanda lainnya Mereka akan berkelahi saling gigit seperti tadi Sampai salah satunya terluka Atau bahkan mati Kalau salah satunya mati Tapi gak akan dimakan kok Kan mereka bukan pemakan daging Jadi hanya ditinggal begitu saja Untung saja kanur ma langsung memisahkan mereka berdua Mereka mengenali satu sama lain dari indera penciumannya Kalau baunya dirasa asing Barulah mereka berantem seperti tadi Sudah-sudah Jangan berantem lagi ya teman-teman Jangan berantem lagi ya teman-teman Terima kasih.